Resah dengan kondisi alam yang kian hari kian rusak, salah satunya Global Warming, seniman gabungan di Bandung berkolaborasi membuat sebuah karya. Karya suaranya digambarkan melalui tabuhan drum dari gadis drummer bernama Bunga Bangsa. Sementara karya visual digambarkan seniman STSI Bandung yang hasil akhirnya mengajak umat manusia untuk tetap menjaga alam. Puluhan seniman ini bahu-membahu berkarya bertemakan alam. Peristiwa kerusakan alam menjadi tema utama dari karya audiovisual yang dilakukan antara drummer Bunga Bangsa dengan seniman sekolah tari dan seni Indonesia atau STSI Bandung. Dalam karyanya digambarkan bagaimana alam yang dulunya asri kian hari semakin rusak akibat ulah manusia. Sementara lewat tabuhan drum dikumandangkan musik khas Bunga Bangsa yang modern dan berjendera progresif metal yang dibalut bersama alat musik tradisional Indonesia di antaranya gamelan, seruling kecapi, dan kendang. Musik yang berjudul Prahara Rusaking Jagad bercerita tentang peristiwa rusaknya bumi akibat ulah manusia yang memanfaatkan bumi secara berlebihan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, Bunga Bangsa memiliki misi untuk melestarikan budaya, bahasa, dan musik tradisional Indonesia. Maka, ia pun menggunakan bahasa Jawa pada lirik yang dalam lagunya. Ya, di lagu Prahara Rusaking Jagad ini, saya masih mengangkat tema tentang alam. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini kita sedang mengalami global warming dan juga beberapa bencana alam yang salah satunya disebabkan oleh manusia yang memanfaatkan alam dengan berlebihan. Dalam karya video klipnya, Bunga Bangsa juga berkolaborasi dengan beberapa musisi besar tanah air. Mulai dari Adi Julian, Yofi Enuno, Agung Halfrock Burger Kill, hingga Armai Studio Tari dan kelompok musik tradisional Suarantara. Sebelum ini, drummer wanita ini juga berhasil memecahkan rekor muri sebagai remaja perempuan penampu drum terlama di tahun 2021. Dian Permatasari, Bandung